Raffi Ahmad dan Aril Noah sukses tumbangkan Desta, Gading Martin di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2. Jelang bergulirnya, Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia, TOSI, Season 2 bersama No Dropcat Pelapis Anti Bocor, SCTV meraih penghargaan di ajang Asian Television Awards kategori Best Sports Program, berkat program Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia. Atas keberhasilan ini, SCTV dan Rans Entertainment makin semangat berkolaborasi untuk mengemas TOSI Season baru ini jadi lebih menarik dan berkualitas sebagai dedikasi mereka kepada para pemirsa setia. Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia, TOSI, Season 2 bersama No Dropcat Pelapis Anti Bocor, telah berlangsung Sabtu, 13 Januari 2024, kemarin. Penampilan istimewa dari Crash Adams, sukses memeriahkan opening ceremony yang dilanjutkan dengan laga perdana di nomor tenis meja ganda campuran. Dalam pertandingan tenis meja kemarin, Raffi Ahmad dan Aril Noah beradu strategi melawan Desta dan Gading Martin. Lalu ada juga Abdel dengan Wendy Walters melawan Bedu dan Berliana Lovel. Di bulu tangkis, El Rumi dan Jeva Natanio bertanding sengit. Kemenangan El Rumi atas Jeva Natanio serta Abdel dan Wendy Walters. Abdel yang tampil berpasangan dengan Wendy Walters, berhasil mengalahkan Bedu dan Berliana Lovel. Kemenangan yang diraih Abdel dan Wendy Walters yang kemarin, sekaligus memastikan langkah mereka menuju laga final tenis meja ganda campuran. Keseruan juga terjadi di arena bulu tangkis. El Rumi berhasil mengalahkan Jeva Natanio dalam dua set tanpa balas dalam laga bulu tangkis Tunggal Putra. Jeva Natanio menjadi lawan yang tidak mudah bagi El Rumi karena merupakan pemain yang mengandalkan tangan kiri. Jujur tadi di awal sempat merasa kesulitan karena pertama kali menghadapi lawan yang kidal, ujar El Rumi setelah mengakhiri pertandingan pada sore hari. Sementara itu Jeva Natanio memuji gaya permainan El Rumi yang baik. Bahkan, Jeva juga mengaku sempat keteteran ketika harus menangkis shuttlecock dari lawannya itu. El Rumi memastikan diri melaju ke babak final bulu tangkis Tunggal Putra. Desta menang atas Aril Noah dalam dua set meski kalah di ganda putra. Super special match tenis meja ganda putra juga menjadi pertandingan yang banyak menarik perhatian pemirsa pada sore hari kemarin. Rafi Ahmad dan Aril Noah beradu strategi melawan Desta dan Gading Martin. Duel kali ini berhasil dimenangkan oleh Rafi Ahmad dan Aril Noah dalam empat set. Gemuruh penonton di Gorpopki pun kian riuh ketika kedua pasangan saling beradu tangkis di arena tenis meja. Bahkan, Aril dan Desta juga memenuhi tantangan dadakan untuk kembali bermain tenis meja satu lawan satu. Meski kerap memancing gemuruh penonton, Desta berhasil mengalahkan Aril Noah dalam dua set tanpa balas.